Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 9 Allah datang lagi kepada Salomo Salomo sudah menyelesaikan pembangunan baik Tuhan dan istananya sendiri. Salomo membangun segala sesuatu yang ingin dibangunnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo sebagaimana ia telah menampakkan diri di kota Gibeon. Tuhan berkata kepadanya Aku sudah mendengar doa dan permohonan yang kau sampaikan kepadaku. Engkau telah membangun rumahku dan aku membuatnya menjadi tempat suci. Jadi aku akan dimuliakan di sana selama-lamanya. Aku menjaganya dan mengingatnya selalu. Layanilah aku sama seperti yang dilakukan ayahmu, Daud. Ia jujur dan benar. Taatilah hukumku dan lakukanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jika engkau melakukannya, maka aku menjamin bahwa Raja Israel selalu dari keluarga mu. Itulah perjanjian yang telah kubuat kepada Daud ayahmu. Aku berkata kepadanya bahwa Israel selalu diperintah oleh salah seorang keturunannya. Jika engkau atau anak-anakmu meninggalkan aku dan tidak mematuhi perintah dan ketetapanku dan beribadat kepada dewa-dewa yang lain, maka aku memaksa umat Israel meninggalkan negeri yang kuberikan kepada mereka. Israel akan menjadi contoh bagi orang lain. Mereka akan mengajak Israel, walaupun aku telah membuat rumahku ini kudus. Dan ini adalah tempat untuk orang memuliakan aku. Aku akan meruntuhkannya. Rumahku ini akan binasa. Setiap orang yang melihatnya akan heran dan bertanya, Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu atas tanah dan rumahnya itu? Orang lain menjawab, Hal itu terjadi karena mereka telah meninggalkan Tuhan ala mereka. Ia telah membawa nenek moyangnya keluar dari Mesir. Tetapi mereka memutuskan untuk mengikut dewa lain. Mereka mulai beribadat dan melayani dewa itu. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan semuanya terjadi atas mereka. Selama 20 tahun, Salomo membangun baik Tuhan dan istana Raja. Setelah 20 tahun, Raja Salomo memberikan kepada Hiram, Raja Tirus, 20 kota di daerah Galilea. Sebab Hiram telah membantu Salomo membangun baik Tuhan bersama bahan kayu cedar, tusang, dan emas yang dibutuhkannya. Hiram berangkat dari Tirus untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya. Ketika ia melihatnya, ia tidak senang. Raja Hiram mengatakan, Kota apakah yang engkau berikan kepadaku, saudaraku? Hiram menamakan daerah itu Tanah Kabul. Nama yang dikenal hingga saat ini. Hiram telah mengirim 4.080 kg emas kepada Salomo untuk pembangunan rumah Tuhan. Para hamba yang sudah dikerahkan Raja Salomo untuk membangun baik Tuhan dan istana juga dipaksa membangun beberapa bangunan lainnya seperti Milo, tembok keliling Yerusalem, dan memperkuat Kota Hazor, Megiddu, dan Gezer. Di masa Lampau, Raja Mesir menyerang Gezer lalu membakarnya. Orang kanaan yang tinggal di kota itu dibunuhnya lalu diberikannya kota itu kepada Salomo sebagai hadiah perkawinan karena dia menikah dengan putri Fir'aun. Salomo membangun Gezer kembali. Raja Salomo juga membangun Bethoron bagian bawah. Ia juga membangun Baalat dan Tamar di Padanggurun Yehuda. Ia juga membangun kota-kota tempat penyimpanan gandum dan barang-barang. Dan dia membangun kota-kota tempat kereta perang dan kudanya. Raja Salomo juga membangun banyak yang lain yang diinginkannya di Yerusalem dan Libanon atau di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ada orang di negeri itu yang bukan orang Israel seperti orang Amori, Heb, Feris, Hewi, dan Yebus. Orang Israel tidak dapat membinasakan mereka. Tetapi Salomo memaksa mereka sebagai budaknya. Mereka budak sampai hari ini. Salomo tidak memaksa orang Israel menjadi budak. Orang Israel adalah tentara, pegawai pemerintah, pembesar, perwira, dan pemimpin kereta perang, dan pengendara pengemudi. Ada 550 orang pengawas atas proyek Salomo. Mereka mengatur orang yang melakukan pekerjaan. Anak perempuan Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah besar yang dibangun Salomo untuk dia. Kemudian, Salomo membangun Milo. Tiga kali dalam setahun, Salomo mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan di atas misbah yang dibuat untuk Tuhan. Raja Salomo juga membakar kemenyan di hadapan Tuhan. Dia memberikan yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan. Raja Salomo juga membuat kapal-kapal di Ezion Geber yang terletak dekat Elat di tepi Laut Merah di negeri Edom. Raja Hiram mengirim beberapa anak buahnya, para pelaut yang memahami pekerjaannya, untuk bertugas bersama para anak buah Salomo di kapal-kapal Salomo. Kapal-kapal Salomo berlayar ke Ofir dan kembali mengangkut 14.280 kg emas yang diserahkan kepada Raja Salomo. Terima kasih telah menonton!